Fabi a'i ala'i rabbikuma tukadziwan Begitu kan, berapa kali, kok saya bilang begitu, setiap saya dengar itu, sakit jantungku Begitu pak ya, setiap kali Jadi itu udah merasa gak, atau sama sekali gak tau artinya Enggak saya gak tau artinya, tapi kalau dia baca sampai dia nangis, ikut juga saya nangis pak Tarawih Jadi itu, saya merasa itu, Allah itu berbicara sama saya Karena sebelum waktu itu, itu dah yang waktu kejadian, ada kejadian di Bali itu sampai saya mau bunuh diri begitu kan Jadi Allah Jadi sebenarnya waktu saya datang, itu yang saya bilang melihat saya disini di Indonesia I can say that, bisa saya katakan Besar yang menjadi impact, pengaruh saya itu orang-orang muslim juga Lingkungan ya? Ya, orang-orang yang ada di sekitar Karena mungkin kalau orang-orang di sekitarku itu, orang yang tidak baik gak mungkin saya masuk pak Tergantung lingkungan Tapi sebaiknya kita seperti ikan laut Walaupun di tempat yang asin, dia tidak akan asin Kecuali dia mati Jadi begitu pak, jadi saya bersyukur banget Bersyukur I know, saya tahu itu semuanya dengan bimbingan Allah Jadi, tapi memang saya bilang Kalau mungkin bukan orang baik yang ada di sekitarku waktu itu Yang melindungi saya, mendukung saya Gak mungkin pak Tapi waktu itu saya bersyukur sekali Alhamdulillah, orang-orang, Ibu Dewi, teman-temanku yang di Jakarta sebelumnya itu Mereka yang selalu, waktu saya dalam mungkin transformation ya Transformation, transformasi, begitu Mereka yang selalu ada di sampingku untuk selalu mengingatkan saya Menguatkan Menguatkan saya, begitu Karena saya bilangkan kemarin sudah saya juga mulai Jadi mulai dah saya puasa, begitu waktu itu Jadi, banyak teman-teman juga yang bilang Sudah kamu puasa, sudah kamu hanya tahu kisah-kisah Al-Quran Begitu, kenapa kamu tidak mau masuk Islam Masuk Islam saja Ya, begitu Tapi saya sering bilang, saya tidak layak Saya tidak layak karena saya merasa ini agama Islam itu tidak sederhana Sepertinya, apa ya Ya, itu dah Banyak peraturannya Banyak peraturannya Banyak yang harus kita ikuti Harus begini, begitu lima kali Solat, begitu Solat lima kali Pagi-pagi lagi ya Ya, pagi-pagi Ada lagi tahajudnya Begitu ya kan Jadi, saya berpikir itu Saya bilang Saya sebagaimana jadi tentara ini Begitu ya Disiplin tingkat tinggi Harusnya begitu Itu kenapa saya bilang Islam itu tidak sederhana Karena disiplinnya itu number one Akhlaknya itu yang number one Jadi, saya untuk saya itu Susah Pak Untuk orang yang sebagai seperti saya Yang Apa ya Saya Saya orang yang How do you say this I enjoy happiness Karena saya bilang We only live once YOLO You only live once Itu kan salah satu Anong ko di dalam hidup ko You only live once So live Happily Do your For example Like for example Make this day the last day of your life Begitu Karena because you only live once Kita tidak tahu Kalau besok kita Masih hidup atau enggak kan Jadi, kita harus ya Hari ini Lakukan yang terbaik I have to be happy I want to be happy Begitu kan Nikmati hidup di dunia ini Begitu Jadi, itu sebelumnya Itu sebelumnya Jadi, waktu itu saya Diajak Mas Pergi ke masjid Masjid Sunda Kelapa Dan disitu Ternyata waktu itu Ramadhan Jadi, banyak So, disitu saya melihat Begitu Dan disitu saya lihat Itu bagaimana sholat Pertama kali saya lihat Itu bagaimana sholat Di Sunda Kelapa Di Sunda Kelapa Begitu Masjid Sunda Kelapa Jadi, saya lihat Wah Saya bilang Kok Saya bilang Masa Berapa kali dia Itu sujud Berapa kali dia ruku Begitu Saya bilang Apaan orang-orang ini Begitu Dan aneh Untuk saya itu aneh Begitu Apaan Begitu ya Selalu Begitunya Begitu kan Bisa aja sekalian Begitu kan Bisa aja sekalian Begitu Tapi sebenarnya Tidak juga Jauh dengan yang Yang agama sebelumnya Karena kami juga kan Berapa kali kami ruku Tapi gak ada sujud kami Berapa kali ruku Berdiri Ruku berdiri Begitu Jadi, saya juga Tapi yang sujud Saya bilang Masa Berapa kali dia sujud Begitu kan Saya berpikir Sebenarnya Waktu saya nonton Saya berpikir Saya bilang Oh, sudah selesai Kok berdiri lagi dia Begitu Kok sujud lagi dia Berdiri lagi dia Saya bilang Apaan Begitu saya Di situ Jadi, aneh Untuk pertama kali Jadi, ditanya saya Bagaimana Dibilang Sudah lihat Bagaimana Sholat Saya bilang Eh, susah Saya bilang Saya aja Saya bilang Ruku aja Sudah susah Untuk saya Masa sujud Berapa kali Begitu saya Tapi teman-teman itu Teman-teman bilang Itu kan proses Itu kan proses Begitu Kalau sudah kebiasaan Itu Sudah Jadi ringan Ya, ringan Jadi saya Diam aja Tapi berapa kali Saya balik Di situ Di masjid Karena pertemuan kami itu Ada satu malam Pak, itu saya tidak Diajak Tapi Gara-gara saya kan Bosan juga Saya kalau tinggal Aja di rumah Jadi saya sendiri Pergi di situ Saya datang Di situ Di warkop Saya lihat Banyak orang Penuh sekali Penuh Dan di situ Di sekitar masjid itu Ya, semua Lapangan pun penuh Jadi saya tanya Bapak itu Saya bilang Pak Saya bilang Kenapa banyak orang Masih belajar Saya masih mulai belajar Bahasa Indonesia Jadi dia bilang Malam ganjil Ah ya Sepuluh hari Terakhir Malam ganjil Dia bilang Saya bilang Tapi saya kan tidak tahu Apa ganjil itu Jadi saya Iya aja Iya setahun Iya aja Oh iya Tapi saya nonton Begitu Orang-orang Begitu Tapi waktu mulai Imam Imamnya itu Baca dia Berapa kali Dia ulang-ulang Dia Itu yang Apa namanya Itu Fabi Yang hanya Jatuh air mata Begitu Karena saya dengar Dia itu Sampai dia Apa tuh Yang putus Nafas Tersenggak Sampai kadang terdiam Iya begitu Ya Saya juga Begitu Saya juga Begitu Tapi saya bilang Di dalam hatiku Saya bilang Apa Anunya Ini Kenapa Kenapa Berapa kali Dia ulang-ulangi Berulang-ulang Dan setiap Dibaca Itu Terbatak-bata Menentu 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 Dalam hati Begitu Itu Kata-katanya Itu Jadi Waktu Saya Tanya Jadi Saya Cari Sudah Selesai Waktu saya cari Apa maksudnya itu Saya sampai saya tulis Karena saya memang orang ini yang Sering Memegang kertas dan ballpen Kalau setiap kali ada yang saya Tidak ngerti Atau saya tulis Begitu That's a part of my Learning development Begitu Dari awal Begitu saya Itu kenapa banyak buku-buku Notebook-notebook Begitu Jadi saya tulis itu Kabi ay Allah Irobi kumato kazi ban Saya cari Apa maksudnya Di googling Ini gurunya masih google ya Saya kan best friend Best friend Best friend G Best friend G Best friend google Begitu kan Jadi dia tahu semua Itu temanku itu Jadi saya tanya Saya cari disitu Apa maksudnya Dan disitu Waktu saya baca Nikmat apa lagi Yang engkau dustakan Yang engkau dustakan Dia bilang begitu Disitu Lebih saya menangis Karena saya Sepertinya Saya seperti Merasa Allah yang Berbicara di depanku Waktu itu Yang dibawa ulang-ulang Berulang-ulang Dia mengatakan itu Itu waktu sholat apa itu Tarawih atau apa Ya Tarawih Tarawih Jadi Jadi itu Saya merasa itu Allah itu Apa ya Berbicara sama saya Karena Sebelum waktu itu Itu dah yang waktu Kejadian Ada kejadian di Bali Itu sampai Saya mau bunuh diri Begitu kan Jadi Allah yang Menyelamatkan saya Dari kucing Begitu Gara-gara kucing itu Jadi Disitu saya mulai Apa ya Memikirkan Kata-kataku yang Saya bilang Saya tidak layak Begitu Apakah itu Apakah saya Dan dia Itu kan saya bilang Saya tidak layak Tapi Allah bilang Nikmat apa lagi Yang kamu destakan Begitu Jadi Disitu saya merasa I said to myself Saya bilang sama diriku Kok saya sombong sekali Begitu Masa Semua yang Semua 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 perjalananku itu Saya dilindungi Dilindungi Oleh Allah Kenapa saya Bilang Saya tidak layak Tetap merasa Diri belum Pas Begitu Jadi Saya bilang Ya mungkin Nikmat apa Yang terbaik Nikmat apa terbaik Itu Untuk saya Itu Iman Jadi Mungkin waktu itu Allah memberikan saya Iman Iman Begitu Untuk Untuk Percaya Dan mengikuti Karena Waktu saya di Bali itu Saya sudah bilang Waktu itu Saya mulai lagi Bimbing saya Tunjukkan jalanku Saya mengikuti saja Begitu Dan Dan waktu itu Yang waktu Saat itu Yang dikasih saya Begitu Pertanyaan Begitu Saya bilang Saya merasa Itu dapat Tunjukku Sebagai itu dapat Tunjukku Untuk Menerima Untuk menerima Mungkin Saya bilang Dalam diriku Sebanyak Banyak Yang Allah Nikmat Allah Yang diberikan Untuk saya Saya bilang Begitu Tidak mungkin Saya bisa Kembalikin Atau Melakukan apa Untuk bisa Balikin Kembalikin Semua Yang diberikan Untuk saya Jadi Saya merasa Menerima Menerimi agama ini Untuk Untuk mungkin Menjadi Salah satu pendukungnya Salah satu Umat Yang Umatnya Itu mungkin Insya Allah Menjadi Anuku Juga Untuk How to Show my How to say this Gratitude Gratitude Yang bersyukur Bersyukur Menjadi orang-orang Yang bisa bersyukur Untuk bisa Apa ya Untuk Bisa bersyukur Begitu Karena kita bilang Kan Ya saya bilang tadi Like What is Like Yang ada di Apa ya Saya kan ada Anuku Al-Imran Like in Al-Imran Ayat 85 Dibilangkan Barang siapa Mencari agama Selain Islam Itu kan Dibilang Itu tidak diterima Jadi Dibilang itu Daripadanya Kalau Dia di akhirat Termasuk Kita orang rugi Orang yang merugi Merugikan Ya Kalau kita tidak Diterima agama Islam Begitu Jadi Disitu Saya Sebagai Mungkin Orang yang Tersesat Begitu ya Udah dikasih saya Dikasih jalan Ini lah Jalan Ini dah jalanmu Ini jalanmu Kembali Kembali Ke jalan yang Lurus dan benar Sampai akhirnya Memutuskan Sahadat Yes Sampai saya bilang Sebelumnya saya tanya-tanya dulu Bagaimana saya masuk Islam Jadi dibilang Ya Anu aja Begitu Cepat Butuh aja Ada yang witness Begitu Yang menyaksikan Menyaksikan Begitu Dan Saya bilang Itu waktu Disitu Saya masih Berpikir Jadi belum Saya pikirkan dulu Belum Apa ya Belum bisa Menyatakan Iya Iya Saya Saya sudah Mau Tapi masih ada Pertanyaan-pertanyaan Begitu Maksudku Jadi itu Sering saya Itu Tanya Jadi Kalau Masuk Islam Ini nanti Begini Begini Bagaimana Kalau ini Bayangannya kan Teroris Itu pasti Menghantui Itu Dan bukan hanya itu Peraturannya Banyak aturannya Ini Peraturannya Jadi Karena Sebenarnya itu Kalau saya masuk Islam Itu saya membelakangi Banyak sekali Hal-hal yang saya Sudah terbiasa Melakukan Begitu Jadi It's gonna be Like a total Like a total Transformation Transformasi total Begitu 100% Berganti Enggak 100% Mungkin 75 Begitu Berarti 25 itu Masih ada Ya mungkin Masih ada Mungkin 25 nya Begitu 75 sampai 80% Mungkin Pak Yang harus Transformasi Jadi itu Wah total overhaul Kalau mobil itu Pak Begitunya Jadi Jadi saya itu Itu yang saya pikiran Pak Apakah saya bisa Sebenarnya itu yang saya tanya Apakah saya bisa Karena Saya tidak mau masuk Di satu Sesuatu Dan nanti Saya Balik lagi Ini masih labil Kalau bahasa ini Begitu ya Labil ini ya Ada pengaruh sedikit Balik lagi Itu yang saya tidak mau melakukan Begitu Saya tidak mau Sebagai Kalau kita makan ya Kalau kita makan Enggak enak Keluar Tapi makan lagi Tapi nanti diambil lagi Tapi beda Enggak mungkin kita makan Yang sudah kita di Yang lain lagi Itu maksudku Jadi Saya Dan saya sudah bilang kan Mungkin Out of respect Menghormati Agama ini Begitu Saya tidak mau yang Apa ya Saya masuk Dan Tiba-tiba Tiba-tiba saya Tidak utuh ya Tidak kafah Maksud secara utuh Yang karena Dibilangkan Hidayah Allah itu Tidak semuanya menerima Begitu Jadi Saya mau Benar-benar Apa ya Pasti Pastikan Ini udah Kalau di dalam Kepercayaan ini Di diri ini Sudah menerima Dengan seutuhnya Bahwa ini yang akan Saya jalani Apapun yang terjadi Begitu Apapun yang terjadi Ini kan pasti menjadi kompleks Bukan hanya urusan Oke saya bersahadat Kemudian yang lain Tidak ada masalah Kan tidak bisa juga Seperti itu Karena masih ada keluarga Dan segala macam Sebenarnya itu Waktu itu Belum saya berpikir Keluarga ku itu pak Saya diriku sendiri Yang saya memikirkan itu Kalau saya bisa Apakah saya bisa Begitu Tapi Saya mimpi lagi pak Nah ini Luar biasa Saya mimpi lagi Jadi saya mimpi Tentang tempat Tempat yang Banyak orang yang pakai Paki baju putih Panjang-panjang Baju irom Begitu Dan di Gedung-gedung yang di atasnya Bulat-bulat Begitu Banyak Begitu Jadi orang-orang itu Apa ya They are in circles Begitu Ya begitu Dan mereka berdoa Untukku Begitu Saya ada di tengah Begitu Mereka berdoa Jadi saya menanya Kok apa ini ya Begitu Jadi saya Dan disitu Saya banyak pertanyaan Banyak pertanyaan Begitu Dan ada yang mengatakan Sama saya itu Dibilang Baca Atau Dengar Alkaf Waktu itu Saya tidak tahu Saya tidak tahu itu Jadi waktu saya bangun Begitu Saya tanya Sama ibu Saya bilang Apa itu Alkaf Saya bilang Dia bilang Alkaf Saya bilang Ya dia bilang Baca atau dengar Alkaf Begitu Karena saya Banyak Di mimpiku itu Banyak sekali Pertanyaanku Seperti Seperti Untuk berjilbab Seperti Untuk Yang mungkin Ya Harus saya ikuti Begitu Begitu Jadi Dan Saya dibilang Mungkin Alkaf Dibilang Mungkin Alkaf In English It's Alkaf Jadi Kita kan Alkaf Begitu Jadi saya dengar Saya putar itu Alkaf Saya putar dia Dan saya Saya dengar Kisah-kisahnya Begitu ya Tentang Orang-orang Yang ada Di Gua Begitu Orang yang Yang Ada lima kisah Disitu Dan Disitu datang yang Kisah Nabi Musa Dan Nabi Hidir Ya kan Dan disitu Nabi Musa Banyak pertanyaannya Ya kan Ya karena Dia itu kan Pintar Jadi Gak mungkin Gak dia menerima Menerima saja Gak mungkin Dia menerima saja Begitu Jadi dia Banyak Mau dia buktikan Atau pastikan dulu Begitu Tanya lagi Dia begitu Dan Nabi Hidir bilang Disitu kan Nabi Hidir bilang Kamu tidak bisa Sabar bersamaku Ya kan Cerewet lah Kalau dianggap Ini ngikut Kok banyak Nanya Seperti saya itu pak Ya Karena sebenarnya ya Waktu saya masih Di agama lain itu Moses is one of my favorite story Tapi waktu itu kan Kami tidak Dia sebagai Nabi Begitu kan He's a prophet Moses Moses Is one of my favorite story Jadi waktu itu saya bilang Kok Musa ada juga Ternyata disini ya Begitu Hadir juga Dia dikisah Begitu Jadi For example I put myself Like Saya anudiriku Sebagai Di tempat Di tempat Nabi Musa Ya Posisinya Begitu Jadi bilang Banyak pertanyaan Tapi di ujungnya Di ujung-ujungnya kan Dibilang Nabi Hidir bilang Banyak yang Kita Tidak mengerti Di dunia ini Hanya Allah yang tahu Begitu Tidak harus semuanya kita tanyakan Karena nanti Allah yang menjelaskan Kita hanya Mengikuti Mengikuti Itu mungkin Kenapa Dibilang saya Dengar Atau baca Al-Khafi Untuk Mengikuti Saja Dan itu juga Yang saya janji Ya kan Yang sebelum Saya Saya bilang Tunjukkan Jalanku Saya Mengikuti Saja Jadi diingatkan Saya Jadi rada Mengingatkan Ini luar biasa Melalui jalur Mengingatkannya Melalui mimpi Dan segala macam Kemudian pas Syahadat ini Ini Mengucapkan Kemudian kan Ada Teman-teman Dan yang lain Ini kan pasti Disupport Betul Didukung penuh Oleh teman-teman Sebenarnya Hanya beberapa orang Yang saya Saya Anukan Untuk Saya Bersyadat Hari itu Karena Saya Itu Nervous Jadi Sebenarnya Saya percaya Sama ibu Dia bilang Hanya butuh Dua orang Yang saksi Jadi Saya berpikir Itu hanya Yang imam Saya Dan dua orang Yang menyaksikan Begitu pak Tapi Memang Allah Rencana Allah Yang terbaik Karena Waktu itu Hari Jumat Saya pun Tidak tahu Bagaimana Sholat Jadi Saya Saya pun Tidak tahu Bagaimana Sholat Waktu itu pak Dan saya Waktu itu Mau itu Saya baju hitam Karena saya Lihat semua Yang muslim-muslim Makan pakai Baju hitam kan Jadi saya Mau ikut-ikutan Juga saya Tapi Tidak jadi Karena yang Ada baju putih Baju putih Baju putih Jadi Itu Jadi Sudah Apa Ajanya Jadi Dibilang Kita Sholat Jumat Dulu Setelah Sholat Jumat Kita ke kantor Sahadat Di situ Jadi Saya Bila Sama ibu Saya Bagaimana Saya Sholatkan Saya Tidak tahu Bagaimana Sholat Jadi Ibu Bila Saya Ikutin Saja Kalau Dia Ruku Kamu Ruku Kalau Dia Sujud Kamu Sujud Jadi Saya Ikut Saja Jadi Setelah Itu Setelah Sholat Saya Pergi ke kantor Tapi Tiba-tiba Dipanggil Saya Dipanggil Saya Naik ke Masjid Dan Di situ Jumatan Ternyata Orang-orang Tidak pulang Masih Banyak Orang Itu Kenapa Gemetar Saya Saya Tidak Tahu Bagaimana Saya Jalan Menuju Di depan Tapi Itu Saya Ingat Lagi Dan Saya Lupa Bilang Yang Mimpiku Itu Yang Banyak Orang Saya Tanya Sama Temanku Juga Dan Dia Kasih Lihat Saya Foto Di Kaabah Begitu Dia Bilang Ini Kamu Melihat Dia Saya Bilang Oh Iya Ini Dimana Ini Oh Ini Demekah Dia Bilang Begitu Di Disitu Jadi Dua Petunjuk Yang saya Waktu itu Dan Itu Yang Membuat Saya Itu Ya Udah Terus Mengucapkan Sahadat Saya Mengucapkan Sahadat Itu Saya Dipanggil Di Masjid Dan Disitu Banyak Sekali Orang Banyak Sekali Orang Malam Malam Sebelum Saya Sahadat Saya Itu Saya Tanya Sama Ibu Dan As Expected Memang Mereka Kaget Seperti Perang Dunia Waktu itu Dia Bilang Sama Saya Kamu Gilah Begitu Memang Marah Marah Mereka Karena Saya Bilangkan Keluarga Kujuga Kan Taat Tentang Agama Tapi Saya Bilang Ini Membuat Hatiku Lebih Tenang Jadi Pilihan Jadi Ini Pilihanku Insyaallah Nanti Mungkin Kalian Bisa Mengerti Begitu Jadi Waktu itu Saya Sahadat Ditanya Saya Apakah Keluarga Mau Tahu Dan Waktu itu Saya Lihat Dia Saya Tidak Tahu Apa Saya Jawab Jadi Saya Lihat Dia Mungkin Dia Mengerti Juga Jadi Dia Bilang Kita Doakan Semoga Keluarga Mengerti Begitu Jadi Semua Doa Begitu Yang Saya Merasa Disitu Pak Saya Waktu Ditanya Saya Itu Agama Mau Apa Jadi Sekarang Agama Mau Apa Saya Bilang Islam Waktu Saya Bilang Islam Semuanya Takbir Allah Begitu Dan Suara Itu Seperti You Know Like Thunder What is Thunder Petir Menggema Like that Didi Yang membuat Saya Seperti Kalau Ada Beban Dalam Hatiku Itu Dia Seperti Terbang Saya Menjadi Ringan Badanku Sekali Membuat Saya Lemas Lemas Begitu Disitu Saya Merasa Melihat Semua Orang Begitu Sampai Tidak Bisa Saya Berdiri Setelah Saya Gemetar Semua Kakiku Begitu Tapi Saya Melihat Bagaimana Allah Membuat Saya Hari Itu Sebagai Anu Anu Banget Apa Ya Spesial Jadi Hari Spesial Seperti Kalau Ulang Tahun Kan Banyak Tamuku Membuat Video Membuat Dukungan Dari Teman Teman Sahabat Dan Temanku Juga Bilang Sama Saya Sampai Dia Nangis Juga Dia Sampir Nangis Dia Bilang Berapa Kali Sudah Saya Melihat Sahadat Disini Dibilang Tapi Saya Barusan Saya Melihat Dibilang Sahadat Terharu Banget Saya Melihat Dibilang Banyak Orang Yang Nangis Begitu Dan Saya Merasa Saya Merasa Mungkin Apa Ya Dalam Diriku Aja Tapi Saya Merasa Saya Bersyukur Banget Sepertinya Itu Nikmat Terbaik Yang Dikasih Sama Saya Itu Yang Menerima Agama Islam Seutuhnya Dan Dukungan Orang Orang Sekitar Yang Ada Di Jakarta Akhirnya Di Kalau Kita Bicara Mendeklarasikan Diri Kebanyakan Temanku Waktu Itu Dari Sulawesi Kemudian Bersahadat Ini Jadi Disitulah Titik Startnya Jadi Kalau Kita Di Islam Fitrinya Nolnya Menjadi Seorang Muslim Mulai Dihitung Disitu Benar Sebelumnya Udah Dimaafkan Alhamdulillah Setelah Itu Setelah Saya Sahadat Saya Cek HP Begitu Disitu Saya Menerima Pesan Dari Ibuku Dia Bilang Sama Saya Memang Saya Tidak Bisa Membelakangi Kamu Sebagai Ibumu Bahkan Saya Tidak Setuju Dengan Keputusan Muh Dia Bilang Begitu Tapi Tidak Mungkin Saya Bisa Membelakangi Kamu Sebagai Anak Tidak Ada Kata Bekas Anak Jadi Dia Bilang Jadi Dia Bilang Kalau Kamu Sudah Memutuskan Menjadi Memegang Agama Islam Dia Bilang Jadi Kamu Disana Saja Begitu Menarik Ini Kita Mengulik Ini Di Part Kedua Pas K Misal Dijah Menyatakan Sehadat Nah Ini Tidak Tidak Gampang Lagi Setelah Itu Oke Kita Akan Bahas Di Part